Intro Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya? Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Like dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat lagi memberikan Anda konten-konten terbaik dan bermanfaat setiap harinya Terima kasih atas dukungannya selama ini dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kebahagiaan yang melimpah Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya ID Yuk kita mulai Rekomendasi saham untuk perdagangan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Perlu kami ingatkan kembali bahwa rekomendasi ini hanyalah sebagai bahan analisa bersama untuk mempelajari saham Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat Anda mengikuti rekomendasi kami Apabila Anda tetap ingin membeli saham berdasarkan rekomendasi kami Maka Anda wajib memiliki trading plan dan manajemen keuangan yang baik Tanpa disiplin ketat terhadap trading plan dan money manajemen Anda tidak akan bisa sukses di pasar modal Oke, mari kita mulai IHSG hari ini ditutup hijau di angka 6.151 Dan mengalami kenaikan sebesar 44,5 poin atau 0,73% Terdapat 307 saham menguat, 176 saham melemah, dan 142 saham stagnan Transaksi perdagangan mencapai 12,59 triliun dari 14,3 miliar lembar saham yang diperdagangkan Dimana investor asing dalam satu hari ini melakukan net foreign sales sebesar 191,5 miliar Dan kalau kita lihat, dari rentang harga IHSG selama satu minggu terakhir Tertinggi di 6.179 dan terendah di 5.735 Oke, kita mulai dengan saham yang pertama Yaitu saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TWK Atau kode sahamnya adalah BJBR BJBR hari ini ditutup di harga 1.550 Dimana mengalami penurunan sebesar minus 0,96% atau sebesar 15 poin Market capital BJBR adalah sebesar 15,25 triliun Kinerja harga BJBR selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi 1.855 dan harga terendah di 1.375 Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign buy sebesar 11,53 miliar BJBR dari kami memiliki support di 1.530 dan resistance di 1.590 Lalu, kita ke saham yang kedua Yaitu PT Bank Mandiri Persero TBK atau kode sahamnya adalah BMRI BMRI ditutup di harga 6.550 Dimana mengalami penurunan sebesar minus 0,38% atau 25 poin Market capital BMRI adalah sebesar 305,67 triliun Kinerja harga BMRI selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi 7.450 dan harga terendah di 6.200 Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sales sebesar 562,92 miliar BMRI dari kami memiliki support di 6.450 dan resistance di 6.950 Lalu, kita ke saham yang ketiga Yaitu saham PT Pura Delta Lestari TBK atau kode sahamnya adalah DMAS DMAS ditutup di harga 222 Dimana mengalami kenaikan sebesar 0,91% atau 2 poin Market capital DMAS adalah sebesar 10,70 triliun Kinerja harga DMAS selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi 256 dan harga terendah di 212 Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign buy sebesar 1,04 miliar DMAS dari kami memiliki support di 212 dan resistance di 250 Lalu, kita ke saham yang keempat Yaitu saham gudang garam TBK atau pada sahamnya adalah GGRM GGRM ditutup di harga 38.875 Dimana mengalami kenaikan sebesar 0,19% atau 75 poin Market capital GGRM adalah sebesar 74,80 triliun Kinerja harga GGRM selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi 41.800 dan harga terendah di 37.000 Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 45,19 miliar GGRM dari kami memiliki support di 38.700 dan resistance di 40.700 Lalu, kita ke saham yang kelima Yaitu saham Unilever Indonesia TBK atau kode sahamnya adalah UNVR UNVR ditutup di harga 7.225 Dimana mengalami penurunan sebesar minus 1,03% atau 75 poin Market capital UNVR adalah sebesar 275,63 triliun Kinerja harga UNVR selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi 8.000 dan harga terendah di 6.800 Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign buy sebesar 55,08 miliar UNVR dari kami memiliki support di 7.150 dan resistance di 7.950 Demikianlah list 5 saham rekomendasi dari kami sebagai bahan analisa dan belajar bersama Untuk perdagangan saham hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID Dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID Untuk melihat hasil dari rekomendasi saham dan informasi update lainnya Sampai jumpa!